selamat menikmati 250 juta untuk membeli MP-MP kerajaan jadi apa sebenarnya yang berlaku sahabat semua ya karena kita lihat mereka begitu yakin ya pada 25 hari bulan ya lepas itu beberapa minggu atau hari yang lalu mereka mengatakan Perdana Menteri baru akan mengangkat sumpah mereka akan datang masuk ke istana untuk kerajaan baharu dan sebagainya jadi hari ini menarik untuk kita dengar pendedahan panas daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu ini sahabat-sahabat semua jadi tanpa buang masa mari kita tonton bersama video ini yang saya petik daripada social media Brother Iswardi sahabat-sahabat semua jadi tanpa buang masa mari kita tonton bersama dan dengar video ini sahabat-sahabat semua tuan-tuan dua hari lepas saya ada buat posting tentang 750 juta saya ada buat posting tentang kerajaan tumbang Jumat yang lalu ada blogger Papa Gomor mengatakan bahawa 22 hari bulan iaitu hari Jumaat dia buat posting itu 21 hari bulan 22 hari bulan kerajaan akan tumbang dan Perdana Menteri Baru akan angkat sumpah dia letak posting itu hukum 4 setengah pagi saya tengah terfikir masa itu dia isap apa ke dia tengah people on jaya tu jaya ya insyaAllah takbir kita akan nak dapat Perdana Menteri Baru tapi dia bukan masalah diisap apa tuan-tuan dia masalahnya adalah dia berlaku kerana dia orang dapat maklumat sejumlah duit telahpun dia bawa masuk ke dalam negara dan telah di-offerkan kepada ahli parlimen ahli parlimen kerajaan baik jumlah duit itu bukan yang 750 juta ni bukan ini adalah jumlah yang kedua yang nak dikatakan dibawa masuk dua hari lepas jumlah yang pertama dia bawah sikit daripada jumlah ni saya tak tahu exactly berapa tapi dia bawa sikit dia begini ni mencerita dia saya cerita tuan-tuan kena faham dahulu bila Muhyiddin Yassin bila bersatu dana mereka telah dihenyak telah dibekukan dana dia telah dibekukan masa ini masa itulah masa itu pas melihat dia tak ada cara dia nak tukar kerajaan mereka berharap kepada dana daripada bersatu untuk nak beli ahli-ahli parlimen kerajaan ni supaya lompat paling kurang kalau sekiranya mereka lompat gugur sebagai ahli parlimen dia orang tak rugi dapatlah 2, 3, 4, 5 juta bersara settle buatlah PRK baru kita lawan menang ok itu pada anggapan mereka pada awal tetapi kena dana ataupun harta ataupun ialah akaun bersatu di defreeze so pas masa itu jam kalau tuan-tuan perasan selepas itu mereka terus berjumpa dengan siapa tun mahadir now mereka berjumpa dengan tun mahadir ni bukan dengan tidak sengaja dia memang sengaja sengajanya adalah dengan apa dengan offer offernya tun mahadir bukan dia lah tun mahadir ni bukan dia duit tun mahadir akan meng-offer dana berjumlah hampir 1 bilion ringgit untuk apa memastikan sokongan ahli parlimen kerajaan itu bersama dengan PN dan PN menjadi kerajaan ada yang kata dalam Facebook is tanggup dia belanjakan jumlah itu untuk semata-mata nak beli ahli parlimen tuan-tuan saya nak cerita kalau dia jadi kerajaan kalau dia jadi kerajaan dia akan dapat 10 mungkin 100 kali ganda lebih banyak daripada itu tebatan banjir itu sahaja 11 bilion tuan-tuan projek setakat belanja 1 bilion tuan-tuan benda apa hal apa dah hal 11 bilion satu projek 11 bilion satu projek faham maksud saya so itu an investment tak ada masalah so dia bawa Mahathir masuk so kena bawa masuk sebagai apa Mahathir ni dah kalah dah lah Mahathir ni kalah Mahathir ni nak bawa masuk atas capacity apa oh kita bawa masuk atas capacity dia sebagai seorang penasihat 4 negeri PAS so dia pun bawa masuk so cerita memali cerita pas kafe cerita pas syaitan semua yang habislah semua hilang setelah dia dibawa masuk so perancangan yang pertama kita kena beli tetapi the money man ni mesti dah menyediakan wang dana harta dan sebagainya kita kena sediakan lah baik kita ready Jumat ini kita akan angkat sumpah ya bukanlah kat sumpah hari Jumat harta daim kena sita pada hari Sabtu lah harta tu disita kan ok betul pada hari 5 hari lepas 5 hari lepas bangunan tersebut telah disita ok bangunan itu telah disita berdasarkan maklumat daripada SPR bangunan itu disita dipercayai berkaitan kes penyelewengan dana negara berjumlah 2.3 bilion melibatkan seorang tokoh korporat dan bekas menteri kanan daim lah tuan-tuan bila dana itu disita melibatkan beliau di bawah penggubalan harta atau apa wang haram bukan setakat bangunan itu dengan aset-aset dia semua kena sita dan sita itu berlaku pada hari Sabtu atau hari Jumat tetapi notis itu dah ada awal so cubaan pertama gagal cubaan yang kedua hari Isnin hari itu hari Isnin atau Selasa saya dapat maklumat bahawa mereka nak bawa pula secara cash 750 juta ringgit atau lebih kurang 140 juta euro ke dalam negara kita melalui bantuan seseorang yang sekarang ini berada di UK menggunakan nama Raja untuk tujuan apa mereka nak bawa masuk sepatutnya landing semalam Christmas orang dah sibuk dua hari lepas orang dah sibuk Christmas dia 24 dia fly sepatut 25 26 dia sampai melalui private jet korang jangan ingat korang jenis oh tak is penipu korang jenis private jet pun korang tak pernah tengok kan naik private jet pun korang tak pernah tengok tayar private jet pun korang tak pernah secara live korang tak tahu private jet ni macam mana dan bagaimana private jet ni digunakan untuk untuk seludup dan juga untuk penggubalan ruang haram kalau nak tahu lebih lanjut tengok dekat posting saya tetapi akan tetapi tuan-tuan yang ini tak digembar-gemburkan usaha itu telah diperjaya dipatahkan bukan oleh kerajaan Malaysia in between transit tapi saya tak tahu kat mana sekarang ini masalahnya dia orang duk kecoh isu dia duit itu ke mana siapa yang pegang duit tersebut sekarang ini where is the money yang satu nak bagi dana ni dah kena beku yang doktor bang daripada overseas tu sekarang ini transitnya di mana tak tahu kerajaan tak bertukar lagi so ada orang tanya saya is tak bertukar kerajaan ni saya tak nak jawab pada masa itu sebab saya nak tunggu 27 ni sebab tu saya buat live pada hari ni saya buat live pada hari ni saya tengok tak ada perubahan hari ni hari Rabu sepatutnya hari ni atau esok diceritakan diberitakan bahawa mereka dah nak membawa SD ke istana inilah dia GPS GRS ahli-ahli UMNO yang akan menyatakan sokongan kepada PM baru tak ada dengar cerita pun ni ni dengar cerita lah ni berita pun tak tahu eksklusif eksklusif untuk pendengar saya di Iswardi Murni Official Raja Petra cerita oh kita sebut raja Petra dia cerita enam-anatuh juta kan dia kata Anwar Ibrahim offer kan itu dia nak alih red herring dipanggil dia nak alihkan it's not Anwar Ibrahim it's not 600 million it's 750 million ringgit jangan buat-buat tak tahu sebab itu kenapa ini yang Tun cakap pada hari ni tuan-tuan saya tutup dengan benda ni tiba-tiba tiba-tiba Tun keluar benda ni semua Tun perlu disiasat jika gagal jelaskan sita-sita harta mereka bekas badan-data Menteri Datuk Mahathir Dr. Mahathir memang terkenal dengan kenyataan sinis dan sindiran yang tajam lagi pedas terbaru Mahathir memperli pihak berkuasa sambil menggesa kerajaan menahan reman semua mereka yang memegang gelaran Tun termasuk dirinya jika tidak mendedahkan sumber kekayaan mereka kenyataan itu setelah SPR melancarkan sesatan terhadap bekas Menteri Keuangan Daim juga bergelar Tun dan adalah sekutu rapat Mahathir saya bersetuju sepenuhnya bahawa Tun perlu disiasat jika mereka tidak dapat menjelaskan di mana disita adalah Daim tunggak kepada Mahathir Mahathir adalah Daim dengar balik video short saya dalam Youtube saya saya disebut dan Dato' Sri Anwar Rahim mungkin betul mungkin tak betul dengar apa yang saya cakap so dia attack kat situ kenapa tak tangkap Tun kenapa tak tangkap Tun sabar kadang-kadang tuan-tuan kalau tuan-tuan bukan jenis penjegat tukang penjegat tau tak yang tukang pasang jerat saya dulu saya suka cakap tangkap burung wak-wak burung wak-wak dekat dalam hutan saya pasang jerat burung wak-wak dululah sekarang tak boleh dah sebab dia di bawah animal protection sekarang tak boleh dah kita kena pasang tu kita kena sabar dan kita kena tunggu dia salah langkah sebab itu ada patah Melayu mengatakan pelanduk selalu lupakan jerat tetapi jerat tidak pernah lupakan pelanduk so pas nak bermain dengan perkara-perkara sebegini nak bermain dengan pengkhianatan sebegini nak main dengan dana dan duit sebegini off jangan percaya kepada jubah dan serban dan tasbih yang ada di tangan jangan percaya dengan mulut mereka mengeluarkan ayat-ayat Quran jangan kerana kalau kita bercerita tentang mengeluarkan ayat-ayat Quran tuan-tuan tahu tak iblis tu pun pandai baca Quran iblis tu ilmu dia lagi tinggi daripada manusia saya pernah tengok pernah tengok live depan mata saya kita ubat orang bukan saya lah ada orang ubat orang baca surah yasin surah yasin surah kursi ayat tu kursi setan tu baca balik dia kata stajuit kau pun salah ni kau pula nak kenakan aku alright guys so itu dia satu pendedahan panas rancangan panas rancangan menebuk atap untuk membeli MP-MP kerajaan tetapi sekali lagi sahabat semua rancangan itu gagal terlaksana walaupun ada diantara mereka yang sudah membuat pengumuman kononnya kerajaan akan berganti jadi datu seri akan digantikan oleh Perdana Menteri Baru mereka akan masuk istana tetapi apa yang berlaku sahabat semua semua itu tinggal mimpi basah mimpi basah mimpi basah oleh geng-geng tebuk atap perakus kuasa perampas kuasa sahabat-sahabat semua itu pandangan saya bagaimana pelanian anda anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen jadi terima kasih sekali lagi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribasa mengatakan takpapun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa melalunya tebuk dadah tanya selera sekian saja daripada orang in the world channel saya kita berjumpa lagi bye-bye selamat menikmati selamat menikmati